Assalamualaikum Wr Wb ini depan kantor saya, ini pas lampu merah ini, pas macet, nah itu kantor saya lihat ya, jadi dari sini kelihatan, nah itu ada musiknya sob, jadi ada musiknya, ada musiknya, jadi konsumennya bakal ngeliat gitu loh, kalau pas dia macet, ini macet tuh lihat, ini perapatan lo temat gitu, lampu merah lo temat, jadi kalau pas dia macet, situ ada musiknya kelihatan gitu, dia ngeliat, oh ada stainless gitu, apalagi ada banner-banner yang mencolok gitu, banner gak mahal kok, saya buat sendiri bannernya, jadi saya kerakai ini, saya tuh otoknya bisa, korea-korea bisa, saya belajar sendiri gitu, jadi dibuatin semurah mungkin, sesuai bukan gimana ya, jadi saya buatin sesuai dengan kemampuan saya gitu, jadi intinya Alhamdulillah gitu loh, jadi konsumen, tadi aja udah dateng, ada berapa tamu yang dateng, jadi sehari tuh bisa 5-10 orang, kalau bagus tuh kadang lebih 10 orang gitu, dan biasanya jadi, karena pas ketika mereka, saya desain ke kitchen saya itu, atasnya showroom, dibawahnya workshop gitu, jadi konsumen bisa ngeliat sendiri, cara buatnya gitu, jadi, oh ini loh, tapi bilang, ini bedanya meja saya, orang lainnya bergembreng gitu loh, yang kalau di luar kan, kalau 1,2 atau 1 mili itu gak tes gitu loh, sebenarnya 0,8 gitu loh, kalau saya beli yang tes gitu, langsung beli di Surabaya, jadi, jadi saya beli di Surabaya langsung, dan langsung dipabrikan yang harus tes gitu loh, jadi, buat 1 mili itu lebih tebal, duk-duk-duk-duk, uang begini loh, kuat gitu, terus kedua, saya distributor langsung, distributor, dan prioritas distributor kapan hari, ada juga yang komen ke saya, mungkin warga SKDN dipikir, saya, dia belinya di tempat lain, produk GA gitu, tapi minta, minta, pas rusak, ada support, minta ke saya gitu, tapi lagi salah, Pak, bapak beli di mana? Oh, beli di sini, baru ngakui gitu, ya bapak ke sana gitu, kalau ke saya, pasti ada, saya ada kelebihan, kantor saya, kalau anda beli ke saya, itu apa? Kita support gitu, teknisinya gitu, jadi, bapak, kalau ada problem, ya, anda diam aja, biar kami yang kerja gitu, kami yang ngebrok-ngebrok si distributornya, kalau butuh pegagian spare part, dokumen, kalau nggak, saya kirim teknisi juga di sini, makanya saya ada workshop, dan saya ada workshop, bukannya di sini, tapi juga di Jakarta, publikasinya, dan nanti akan saya buat di Malang juga gitu, jadi, supaya untuk ngatasi, karena Jawa Timur kayaknya berkembang gitu, untuk kembang lagi selalu, dan saya untuk antisipasi, kalau ibu kota pindah kan, Kalimantan, berarti kan, publikasinya dari Surabaya udah cukup gitu, udah bagus gitu, jadi itu, jadi kita harus mikir ke depannya juga, jadi saya belajar marketing yang simpel dari saya, hanya seperti itu, saya tuh, saya membuatnya sesimpel mungkin, makanya saya tidak punya, saya, dulu saya punya sales banyak gitu, di atas 10 orangan, sales to, gitu, dan itu, ngelola sales ternyata ngelola manusia lebih susah daripada ngelola barang, kalau manusia, kalau kita gak awasi, dia kadang-kadang pas istilah tidur, di masjid atau dimana, gitu, ada kerjaan, dilempar kerjaannya keluar lagi, keluar, dia hanya minimal order aja ke saya masuknya, gitu, sisanya dia kerjain di luar, dapet ceperan, gitu, pasti problem sales seperti itu, semua kadang-kadang, akhirnya sekarang ini saya gak mau, Pak, tenaga sales, saya, terus saya tuh, saya, prinsip saya, saya tidak mau minta ke orang, gitu, kalau saya kan seleskan untuk dapat pekerjaan, dia minta-minta, tolong dong saya kerjaan, gitu, saya gak mau, gitu, intinya apa, biar, saya bantu orang, gitu, jadi kalau Anda butuh kitchen equipment, butuh harga murah, ya ke saya, gitu, butuh distributor, ke saya, butuh alat yang asli, terus ada jaringan garansi ke saya, kalau ke orang lain, silakan, belum bisa lebih murah di OLX, di Bukalapak, atau di Lazada, atau di mana, silakan, gitu, tapi mereka gak tau kalau servicenya susah, gitu, kedua, mereka gak ngerti cara pemasangannya, gitu, kalau saya kan, contoh ya, kalau, 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 kalau tolong nempel, saya kasih akalan, oh, ini, under control, ini kasih, oh, table, atau gimana, karena kan, mesinnya di mana, kalau, ditutup rapat, nempel-nempel semua kan, cepat panas, ini cepat rusak, penaruhan, jadi, cara naruhnya dikasih tahu, terus, semuanya kita kasih tahu, bukan, bukan, lepas begitu aja, kalau toko-toko sini, Anda beli di sini, ya sama aja, gitu, Anda beli di mana-mana, di toko kayak makro, atau di mana-mana, silakan, gitu, tapi intinya apa, ya, dia hanya selesai itu, ya selesai masalahnya, kalau saya enggak, kita bantu, gitu, malah saya kasih harga lebih bagus lagi untuk stainlessnya, kalau untuk stainlessnya, kan enak, gitu, desainnya gratis lagi, gitu, buat saya, jadi, kita ini kasih edit value ke konsumen seperti itu, mungkin agak mahal sedikit, atau sama harganya, tapi kualitas kita, itu, planning kita lebih baik, itu yang saya utamakan, jadi konsumen itu datang ke tempat saya, saya kebanyakan repeat order, kebanyakan, gitu, nah, keuntungannya pada saat sulit-sulit seperti ini, yang udah-udah ada aja, gitu, Alhamdulillah, gitu, coba bayangin, kalau hanya ini aja, sekarang kan tambah lapar semua, teman-teman saya di kitchen banyak yang bangkrut juga, tapi Alhamdulillah saya kerjaan ada aja, gitu, dan saya selama ini, udah hampir 10 tahun, tidak pernah minta kerjaan, mintanya sama Allah, bukan pada makhluk, pada manusia, gitu, Anda pun sama, kalau Anda ada kerjaan, bantu saya, saya akan bantu Anda, gitu, untuk dapetin harga kitchen yang bagus, gitu, dan Anda, itu nanti dapat fee dari situ, gitu, dapat-dapat bagi hasil dari saya, karena saya, biaya tadinya untuk sel-sel, saya kasih untuk Anda, gitu, 2,5%-an, gitu, kan lumayan, gitu, proyek semiliar aja, Anda bisa dapat 25 juta lebih, mungkin, ya lumayan, gitu, bule banyak yang dapat tuh, ada yang dapat 50 juta, 25 juta, gitu, saya gitu aja, karena saya nego ke bule, contoh, saya masukin ke restoran, ke konsumen bule, itu kalau saya masuk, kadang-kadang saya kasih dikon 2,5-3%, nggak mau, dia, tetap saya kalah, 5% tetap saya nggak dikasih, tapi kalau ke bule, tanpa ditawar, deal, itu terjadi, saya ada ngerjain ke proyek, gitu, di mana, di seminyak sana, bukan seminyak, di kutu sana, saya datang, saya kasih di sekolah 5%, harga murah, nggak dikasih, nggak dikasih, nggak dikasih, nggak dikasih ke saya ini, eh, teman saya si Ros, datang situ, deal tanpa ditawar, loh, berarti bonus ya, 5% saya kasih dia, abis saya kasih 5%, 2,5% ditawar, 2,5% buat si sales-nya, gitu, saya kasih semua ke dia, dapat 50 juta, ngkang-ngkang kaki, itu dia, kita kerjasama aja, saling membuat, saling membantu, demikian dari saya, tips untuk dapat kerjaan yang mudah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kalau saya ilmu marketing, kalau mau belajar, itu saya jadikan konsumen itu datang ke tempat saya, jadi saya nggak mau nyari-nyari, saya nggak punya sales, makanya keluar, jadi konsumen datang ke tempat saya, makanya saya mencari tempat di Bali yang paling strategis, gitu, salah satunya ini di Bypass Murah Rai, Sanur ini, jadi, contoh ya, kalau dari sini, ini kan macet depan saya, ini depan kantor saya, ini pas lampu merah, ini pas macet, nah itu kantor saya lihat, jadi dari sini kelihatan, nah itu ada musiknya, jadi ada musiknya, ada musiknya, jadi konsumennya bakal ngeliat, gitu loh, kalau pas dia macet, ini macet, ini perkeperapatan lo temat, lampu merah lo temat, jadi kalau pas dia macet, situ ada musiknya kelihatan, gitu, ada yang ngeliat, oh, kok ada stainless, gitu, apalagi ada banner-banner yang mencolok, gitu, banner nggak mahal, kok, saya buat sendiri bannernya, jadi saya kerakai, ini, saya itu otoket bisa, koreologis bisa, saya belajar sendiri, gitu, jadi dibuatin semurah mungkin, sesuai, bukan gimana ya, jadi saya buatin sesuai dengan kemampuan saya, gitu, jadi intinya, Alhamdulillah, gitu, jadi, jadi, konsumen, tadi aja udah dateng, ada berapa tamu yang dateng, jadi sehari tuh bisa 5-10 orang, kalau bagus tuh kadang lebih 10 orang, gitu, dan biasanya jadi, karena pas ketika mereka, saya desain ke kitchen saya, itu di atasnya showroom, di bawahnya workshop, gitu, jadi konsumen bisa ngeliat sendiri cara buatnya, gitu, jadi, oh, ini loh, tapi lang, ini bedanya meja saya, orang lainnya pegembereng, gitu, yang kalau di luar kan, kalau 1,2 atau 1 mili itu nggak tes, gitu, sebenarnya 0,8, 0,9, kalau saya beli yang tes, gitu, langsung beli di Surabaya, jadi, saya beli di Surabaya langsung, dan langsung dipabrikan yang harus tes, gitu, jadi, buat 1 mili itu lebih tebal, duk-duk-duk-duk, gitu, begini, gitu, terus, kedua, saya distributor langsung, distributor, yang perlengkir distributor kapan hari, ada juga yang komen ke saya, mungkin, warga SKD dipikir, saya, dia belinya di tempat lain, produk GA, gitu, tapi minta, pas rusak, ada support minta ke saya, gitu, tapi lagi salah, Pak, bapak beli di mana? Oh, beli di sini, baru ngakui, gitu, ya, bapak kesana, gitu, kalau ke saya, pasti ada, saya ada kelebihan kantor saya, kalau Anda beli ke saya, itu apa? Kita support, gitu, teknisinya, gitu, jadi, bapak, kalau ada problem, ya, Anda diam aja, biar kami yang kerja, gitu, kami yang ngebrok-ngebrok si distributornya, kalau butuh penggantian spare, Pak, atau gimana, kalau nggak, saya kirim teknisi juga, di sini, di tempat saya, makanya saya ada workshop, dan saya ada workshop, bukan hanya di sini, tapi juga di Jakarta, publikasinya, dan nanti akan saya buat di Malang juga, gitu, jadi, supaya untuk mengatasi, karena Jawa Timur kayaknya berkembang, gitu, berkembang lagi, dan saya untuk antisipasi, kalau Ibu Kota pindah, kan, Kalimantan, berarti kan, publikasinya dari Surabaya udah cukup, udah bagus, gitu, jadi itu, jadi kita harus mikir ke depannya juga, jadi, stop belajar marketing yang simpel dari saya, hanya sepertinya itu, saya tuh, saya membuatnya sesimpel mungkin, makanya saya tidak punya, saya, dulu saya punya sales banyak, gitu, di atas 10 orang, saya listok, gitu, dan itu, ngelola sales ternyata ngelola manusia lebih susah daripada ngelola barang, kalau manusia, kalau kita nggak awasi, dia kadang-kadang pas istilah tidur, terus, di masjid atau dimana, gitu, ada kerjaan, dilempar kerjaannya keluar lagi, keluar, dia hanya minimal order aja ke saya masuknya, gitu, sisanya dia kerjain di luar, dapet ceperan, gitu, pasti problem sales seperti itu, semua kadang-kadang, akhirnya sekarang ini saya nggak mau, Pak, tenaga sales, saya, terus saya tuh, prinsip saya, saya tidak mau minta ke orang, gitu, kalau saya kan sales kan untuk dapat pekerjaan, dia minta-minta, tolong dong saya kerjaan, gitu, saya nggak mau, gitu, intinya apa, biar saya bantu orang, gitu, jadi kalau Anda butuh kitchen equipment, butuh harga murah, ya ke saya, gitu, butuh distributor ke saya, butuh alat yang asli, terus ada jamin garansi ke saya, kalau ke orang lain, silahkan, kalau belum bisa lebih murah di, 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 di Bukalapak, atau di Lazada, atau di mana, silahkan, gitu, tapi mereka nggak tahu, kalau servisnya susah, gitu, kedua, mereka nggak ngerti cara pemasangannya, gitu, kalau saya kan contoh ya, kalau, kalau under counter chiller, kalau tolong nempel, saya kasih akalan, oh ini under counter chiller, ini kasih, mau table atau gimana, karena kan mesinnya di mana, kalau ditutup rapat, nempel-nempel semua kan cepat panas, ini cepat rusak, penaruhan, jadi cara naruhnya dikasih tahu, terus semuanya kita kasih tahu, bukan, bukan lepas begitu aja, kalau toko-toko sini, Anda beli di sini, ya sama aja, gitu, Anda beli di mana-mana, di toko kayak makro, atau di mana-mana, silahkan, gitu, tapi intinya apa, ya dia hanya selesai itu, ya selesai masalahnya, kalau saya nggak, kita bantu, gitu, malah saya kasih harga lebih bagus lagi, untuk stainlessnya, kalau butuh stainlessnya, kan enak, desainnya gratis lagi, di bawah saya, jadi kita ini, kasih edit value ke konsumen, seperti itu, mungkin agak mahal sedikit, atau sama harganya, tapi kualitas kita, itu pelayanan kita lebih baik, itu yang saya utamakan, jadi konsumen itu datang ke tempat saya, saya kebanyakan repeat order, kebanyakan, nah keuntungannya, pada saat sulit-sulit seperti ini, yang order-order ada aja, Alhamdulillah, coba bayangin, kalau hanya ini aja, sekarang kan tambah lapar semua, teman-teman saya di kitchen, banyak yang bangkrut juga, tapi Alhamdulillah, saya kerjaan ada aja, dan saya selama ini, sudah hampir 10 tahun, tidak pernah minta kerjaan, mintanya sama Allah, bukan pada makhluk, pada manusia, Anda pun sama, kalau Anda ada kerjaan, bantu saya, saya akan bantu Anda, untuk dapetin harga kitchen yang bagus, dan Anda, itu nanti dapat fee dari situ, dapat-tapat bagi hasil dari saya, karena saya, biaya tadinya untuk seller, saya kasih untuk Anda, 2,5%-an, kan lumayan, proyek semiliar aja, Anda bisa dapat 25 juta lebih mungkin, ya lumayan, bule banyak yang dapat, ada yang dapat 50 juta, 25 juta, saya gitu aja, karena saya nego ke bule, contoh saya masukin ke restoran, ke konsumen bule, itu kalau saya masuk, karena saya kasih dikone 2,5-3%, nggak mau dia, tetap saya kalah, 5% tetap saya nggak dikasih, tapi kalau ke bule, tanpa ditawar deal, itu terjadi, saya ada ngerjain ke proyek itu, di mana di Seminyak sana, adukan Seminyak di Kutu sana, saya datang, saya kasih di sekolah 5%, harga murah, nggak dikasih, nggak dikasih, nggak dikasih ke saya ini, eh teman saya si Ros, datang situ, dia tanpa ditawar loh, berarti bonus ya, 5% saya kasih dia, abis saya kasih 5%, 2,5% ditawar, 2,5% buat si seller-nya, saya kasih semua ke dia, dapat 50 juta, engkang-engkang kaki, itu dia, kita kerjasama aja, saling membuat, saling membantu, demikian dari saya, tips untuk dapat kerjaan yang mudah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,